Intro Seorang jamaah haji mengaku pilu jauh-jauh ke Mekah namun tidak bisa melihat Ka'bah Padahal Ka'bah sudah ada di depan matanya namun jamaah ini tidak bisa melihatnya sama sekali Usut punya usut, profesi jamaah itu sebelum bertaubat disebut juga menjadi penyebabnya Momen pilu ini dibagikan oleh pemilik akun Facebook Alman Mulyana Siapa sangka video unggahan Alman Mulyana ini langsung viral di media sosial Dalam video tersebut, tampak Alman Mulyana bersama temannya Irlan membagikan cerita seorang rentenir yang naik haji Dalam rangka bertaubat rentenir tersebut pun tidak bisa melihat Ka'bah ketika sudah sampai di Mekah Di perjalanan, Alman Mulyana merekam video perjalanan menuju Masjidil Haram Sambil mengisahkan tentang rentenir yang tidak dapat melihat Ka'bah Viral kisah nyata rentenir asal Indonesia tersebut tidak bisa melihat Ka'bah ketika menjalani tawaf haji Seorang rentenir yang tobat naik haji Setelah sampai ke Mekah, orang itu tidak bisa melihat Ka'bah Ujar Alman Datang jauh dari Indonesia terus tidak bisa melihat Ka'bah Dia ikut saja keliling-keliling tapi Ka'bahnya tidak kelihatan kata dia Kemudian kisah tersebut pun menjadi viral sebagai pengingat kepada orang-orang yang ingin berangkat ke Mekah Ia mengingatkan bahwasannya banyak kejadian di luar naral manusia yang bisa saja terjadi ketika di Tanah Suci Pasalnya tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT jika Allah sudah berkehendak Alman dan Irlan berpesan agar ketika berada di Tanah Suci kita berkata yang baik-baik Menjaga lisan dan menggantinya dengan zikir mengingat Allah Selain kisah sang rentenir, Alman dan temannya menceritakan kisah jamaah haji yang memiliki jimat Diceritakan orang tersebut ketika sampai di Mekah tidak dapat merasakan nikmatnya ibadah Pas datang ke sini orang tersebut biasa-biasa saja bahkan melihat Ka'bah pun hambar kata Irlan Orang tersebut biasa saja ketika jamaah yang lain menangis Ke Masjidil Haram pun ia malas padahal jaraknya dekat dari hotelnya Ternyata orang tersebut menyimpan jimat di dalam dompetnya Ketika dibuang jimat tersebut barulah ia menangis sejadi-jadinya dan menyadari kalau sedang berada di Tanah Suci Mekat Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye